Saudara Pangdam Cendrawasi mengakui adanya peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI kepada warga yang diduga anggota KKB. Video kekerasan tersebut kemudian menyebar. Pangdam menyatakan permintaan maaf kepada seluruh warga Papua. Pangdam Cendrawasi Izak Pangemanan menegaskan TNI akan menginvestigasi prajurit yang terlibat dalam penyiksaan warga di dalam tong yang videonya viral di media sosial. Izak menyatakan seluruh prajurit yang terlibat akan ditindak tegas karena mencoreng upaya penanganan konflik di Papua. Pangdam pun menyatakan permintaan maaf. Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasi atas nama TNI, TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Terima kasih telah menonton!